Mari menggambar dan bercerita bersama Om Gen. Oke. Bertemu lagi dengan Om Gen. Pagi hari ini Om Gen akan bercerita sambil menggambar tentang ikan paus. Ikan paus atau lodan khusus yang bergigi dan berukuran besar adalah kelompok mamalia yang hidup di lautan. Ikan ini sangat besar. Paus bukan tergolong keluarga ikan. Paus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ya. Bernapas menggunakan paru-paru. Mempunyai rambut. Kebanyakan ada di paus dewasa. Berdarah panas. Mempunyai kelenjar susu. Mempunyai jantung dengan empat ruang. Itulah paus. Paus purba berevolusi pada pertengahan tempo Eusene. Kira-kira 50 juta tahun lampau. Salah satu paus terkenal yang telah punah adalah Bacillosaurus. Yang mempunyai kepala kecil, bermoncong, menonjol, dan bergigi. Panjang paus ini kurang lebih 25 meter. Paus. Kini dikenal menjadi dua kelompok paus. Masa kini dikenal dengan dua kelompok paus. Yaitu paus bergigi atau odontoseti. Dan paus tidak bergigi atau mistiseti. Paus bergigi merupakan pemangsa ikan dan sotong. Paus mamalia laut mempunyai satu lubang pernafasan. Ya. Jadi paus bernafas dengan paru-paru. Dan paus merupakan mamalia. Bukan ikan. Jenis-jenis paus. Ada paus biru. Ada paus sirip. Ada paus bungku. Ada paus sikat atlantik utara. Ada paus braide. Ada paus beluga. Dan ada juga paus bergigi. Serta paus firma. Atau paus kepala botak. Paus kepala botak ini seperti lagu. Gundul-gundul pacul-col. Gundul-gundul pacul-col. Tumengen. Hehehe. Paus kepala botak ya. Oke. Ikan paus ini mempunyai muntahan. Ya. Muntahan ikan paus itu sangat mahal sekali. Berharga bisa mencapai miliaran rupiah. Ya. Miliaran rupiah. Harga dari muntahan ikan paus. Dan banyak dicari oleh orang-orang di dunia. Ikan paus juga telah menjadi inspirasi. Dan ide bagi para sinematografi dunia. Dan ide bagi para sinematografi dunia. Untuk memfilmkan hewan mamalia ini. Dan film tentang ikan paus ini sangat diminati jutaan penonton di dunia. Mereka berbunuh-bunuh untuk menonton film tentang ikan paus. Salah satu film yang terkenal tentang ikan paus adalah Free Willy. Yang dirilis tahun 1993. Setelah sukses dengan episode pertama dari Free Willy. Maka di filmkan lagi. Seri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Dan mendapat banyak penonton di dunia. Seekor ikan paus telah menginspirasi para pembuat film. Dan menayangkan ke seluruh dunia. Untuk ditonton oleh jutaan orang. Manusia menonton aksi seekor ikan paus. Terkadang ikan paus juga terdampar di tepi pantai. Entah bagaimana sehingga ikan ini bisa sampai di tepi pantai. Dan meninggal dunia. Atau tewas. Saat ikan ini mati dan ditemukan oleh para penduduk. Mereka mengambil daging ikan paus dan minyak ikan paus. Untuk dikonsumsi. Orang-orang atau masyarakat di Lembata. Nusa Tenggara Timur. Mempunyai kebiasaan memburu ikan paus ini. Di Laut Lembata. Atau Laut Lamalera. Dan event pemburuan ikan paus ini. Telah menjadi perhatian dunia. Dan menarik jutaan wisatawan. Untuk datang ke Pulau Lembata. Atau Pulau Lama Lera. Mereka berburu ikan paus hanya dengan perahu kecil dan tomba kecil. Tetapi mereka berhasil mendapat paus besar itu. Sebelum mereka melakukan perburuan ikan paus. Mereka melakukan tradisi adat. Upacara adat terlebih dahulu. Meminta restu nenek moyang. Itulah salah satu tradisi berburu ikan paus di Ulo Lembata. Lama Lera. Nusa Tenggara Timur. Yang terkenal di dunia. Oke. Kiranya itu saja yang dapat. Om Gen sampaikan tentang ikan paus ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan tekan loncengnya. Agar video-video Om Gen yang lain dapat ditonton oleh saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.